Maka janganlah harta benda dan anak mereka mendekat hatimu Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak itu Untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia Dan kelah akan melayang nyawa mereka Sedang mereka dalam dalam kehatian Setelah saya renungi Benar ini Germano, sangat benar Kenapa? Kenapa dimenyebutkan dengan memberi harta dan anak-anak Untuk menyiksa mereka Punya sopa 200 juta, gak sempat duduk Karena berangkat pagi pulang malam Punya kolam renang, yang berenang pembantu Punya mobil bagus, mengatur kecepatan supir Punya kamar banyak, yang ditempati tidurin cuma 4 jam Punya rumah besar, jarang di rumah Yang dikejar harta, jarang-jarang makan-makan harta Oh Masya Allah Begitu meninggal antara kejahatan Saya terkejut kemarin tulisan Pak Habibie Menjelang meninggalnya Kalau boleh memilih Lebih bagus yang berdalam agama Masya Allah Poin terakhir, kita buka sesenta jawab Sudah hampir satu jam Kenapa meninggal Bergaul dengan orang-orang yang berperangai buruk Di padang masyarakat Bisa Pak Habibie Wa ummihi wabi Wasohibati wabani Dipisahkan dari ibu dan ayahmu Dan dipisahkan dari sahabat-sahabat Gak bisa nolong waktu itu Waktu itu gak ada Pada saat huru-hara hari kiamat Sampai Aisal masih mengatakan Aku gak sempat menyebut nama aku Maria Ibuku Maryam Karena dahsyatnya huru-hara hari kiamat ini Sampai pengumpulan dan penggiringan di padang masyarakat Wa ummihi wabi Wasohibati wabani Dipisahkan dari sahabat kamu Nafsi-nafsi Masya Allah Apa itu? Al-Burqan Surah ke-25 27-29 Dan ingatlah ketika langit pecah Mengeluarkan kabut putih Dan diturunkannya malikat bergelombang-gelombang Kerajaan yang berhak pada hari itu adalah Kepunyaan Tuhan yang maha pemurah Dan pada hari itu Setelah hari yang penuh dengan kesukaran bagi orang-orang Kephiru Masya Allah Digiring dan dipermalukan Berhadapan dengan malikat Malik Penjagaan terat Wajahnya seram dan bertaring Itu jelaskan di tafsir itu Malik itu wajah yang tidak pernah senyum Itu dibikin Allah bertaring Melihat aja udah mengerikan orang Tangan itu diboroh Kalau begini Ada jelasan pelaksir Baru diikat Dililik dengan rantai Diseret mereka itu Begini modelnya Diikat gini Pak Iba Diseret Pakai tali Rantai sekian meter Baru dilempar Ke neraka Itu nanti tafsir kita jelaskan Ya Ayat 27 nya Dan ingatlah hari ketika itu Orang yang zalim Menggigit dua tangannya Yang zolim Seraya berkata Aduhai Kenapa dulu aku tidak mengambil jalan bersama-sama rasul Kenapa kau dulu memperloh rasul Mempermenkan Al-Quran Cuek dengan agama Ada kajian online tidak mau dengar Lebih depan-depan sinetron Dan depan-depan ustad Oh mumpung sekarang masih saya hidup Pak Iban Mumpung Pak Iban masih hidup Nanti teriak Aduhai Kiranya dulu aku mengambil jalan bersama rasul Udah terlambat Nasi sudah basi Kalau menjadi bubur masih mendingan Pepatai itu Nasi sudah jadi bubur Bubur masih enak Apalagi pakai ayam Nasinya sudah basi Pak Kalau jadi bubur mendingan Masukkan kacang kedelai Pakai sambal dikit Pakai kerupuk Masukkan Apa namanya Irisan-irisan daging Masih enak Bubur cerbon Ini nasi sudah jadi basi Dimasak makin hancur Dibiarkan ayamannya mencerit makan Wallahu'alam bisau Dibiarkan ayamannya menceritakan